Pasukan Darat Israel dilaporkan menewaskan Kepala Brigade Balata, Ahmed Abdullah Abu Shalal. Ia tewas operasi gabungan antara IDF dan Shin Bet di Nablus tepi barat pada Selasa, 16 Januari 2024, malam. IDF menyingkirkan Abdullah setelah menerima laporan intelijen dari Shin Bet terkait rencana serangan teror skala besar. Ia tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel yang menghantam mobilnya. Dalam operasi tersebut, IDF dan Shin Bet menemukan senjata di dalam kendaraan Abdullah. IDF menyebut Ahmed Abdullah Abu Shalal memiliki rencana melakukan serangan teror berskala besar menggunakan pesawat IAF. Ia bertanggung jawab atas sejumlah serangan selama 2023, termasuk penembakan lingkungan Sheikh Jarrah yang melukai dua warga Yerusalem. Selain itu, ia juga terlibat dalam serangan bom terhadap tentara IDF pada bulan Oktober, di mana seseorang terluka. Ada pun Brigade Balata menerima dana dari Iran dengan kerjasama dari markas besar di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!